Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Maris Lodharabi, semester 6, kelas A, program studi sosiologi. Nah, saya akan menjelaskan tentang ini, Bansos Corona terhalang koordinasi menteri. Nah, dengan keadaan seperti ini, ada isu keterlembatan ada isu keterlembatan dana bantuan sosial untuk yang Corona. Dana Bansos ini dana Bansos ini terhalang karena ini aturan menteri. Nah, aturan anturan menteri tidak terkoordinasi tidak terkoordinasi dengan baik. Nah, dengan adanya virus Corona ini sebenarnya pemerintah mengalokasikan dana belasan bantuan sosial khusus bagi masyarakat miskin yang terancam yang terancam akibat wabah COVID-19. Namun, pengamat anti korupsi dan ekonomi meminta pemerintah terbuka karena menganggap dana Bansos rawan untuk di korupsi. Nah, dana Bansos ini terhalang dari menteri karena ada tidak ke dana dan menteri terhalang karena kurang sesuai dengan harapan dan suasana sulit seperti ini. Nah, Presiden Joko Widodo merinci jumlah Bansos yang akan disalurkan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, untuk masyarakat di seluruh Indonesia, masyarakat miskin akan mendapatkan bantuan sosial. Nah, oleh karena itu, di tengah pandemi COVID-19 diperkirakan mencapai puncak bulan Juni ini kartu pekerja dianggap tak efektif karena banyak masyarakat yang miskin dan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, dan kelas menengah juga rentan miskin belum tersentuh bantuan pemerintah. Banyak masyarakat saat ini yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Masyarakat yang lain sudah mendapatkan bantuan. Nah, dengan adanya COVID-19 seperti ini, sebenarnya pemerintah harus mengerti dengan keadaan step ini karena masyarakat tidak bisa mendapatkan uang, tidak mendapatkan pekerjaan karena terhalangnya adanya COVID-19. Nah, banyak masyarakat yang tinggal di rumah karena adanya COVID-19 yang menyebar di masyarakat tersebut. dan adanya COVID-19 saat ini pemerintah sebenarnya harus bagi harus bagi rapta dan semua masyarakat miskin harus mendapatkan dana bantuan sosial karena bantuan itu sebenarnya untuk masyarakat bukan untuk pemerintah. Nah, untuk pemerintah masyarakat harus memperhatikan masyarakat-masyarakat di pelosok atau masyarakat-masyarakat miskin untuk membagikan sembako atau dana dan juta tersebut supaya mereka tidak kasihan masyarakat dan kasihan turut memperhatikan masyarakat yang tidak mendapatkan apa dan tidak mendapatkan uang dan hanya pemerintah juga sebenarnya harus memperhatikan masyarakat-masyarakat yang di luar sana yang perlu mendapatkan sembako untuk memberikan berupa uang tunai supaya mereka bisa berbelanja kebetulan sehari-hari nah untuk masyarakat di luar sana contohnya di Jakarta mereka mendapat anggaran anggaran berupa uang tunai untuk membagikan di masyarakat karena dengan adanya covid-19 ini masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa contohnya di wilayah Bogor sana mereka mendapat bantuan sembako itu untuk berbulan selama tiga berbulan selama tiga bulan dengan total contohnya mereka mendapatkan uang anggaran satu triliun nah untuk masyarakat di luar akan diberikan bantuan sosial tunai nah ini mereka akan menerima bansos berupa pkh maupun bansos sembako perbulan atau persemester untuk masyarakat masyarakat miskin yang ada di pelosok sana selain itu pemerintah juga sebenarnya memutuskan untuk mengalih fungsikan dana desa untuk bansos yang diberikan kepada masyarakat atau keluarga keluarga yang tidak mampu nah anggaran desa tersebut bisa dermanfaat untuk masyarakat yang tidak mampu dan kesayangnya masyarakat saat ini ekonominya sangat rendah dan mereka tidak mendapatkan apa-apa kurangnya pekerjaan karena mereka hanya berdiam di rumah dan tidak mendapatkan pekerjaan nah sebenarnya pemerintah harus memperhatikan masyarakat masyarakat yang miskin untuk membagikan dana sosial jangan dana tersebut terhalang menteri dengan dana dengan adanya isu keterlembatan kan kesian masyarakat juga membutuh bantuan tersebut menteri sosial menteri sosial julia ripe petubara mengatakan bansu sembako itu ditargetkan untuk keluarga miskin yang terdampak akibat wabah virus corona nah contohnya di jakarta sana mereka yang berhak mendapat bantuan ini adalah mereka yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial penerima kartu pintar guru kontak kerja dan honore penhuni rumah susun juga pekerja harian mereka juga mendapatkan bantuan tersebut nah untuk keluarga yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan tersebut dan saat ini juga warga yang bekerja sebagai buru atau mereka mengatakan bahwa sudah tidak bekerja lagi semenjak wabah virus corona melanda di Indonesia karena mereka hanya bekerja di rumah dan itu pun juga terhalang dari pekerjaan dengan dengan adanya wabah covid-19 seperti ini pemerintah harus lebih memperhatikan masyarakat-masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang miskin untuk memberikan sembako atau dana bantuan desa itu pun berupa uang tunai atau beras oleh karena itu banyak masyarakat miskin yang banyak masyarakat miskin di pelosok sana yang tidak membutuhkan dana tersebut nah himbawan dari kami semoga pemerintah bisa memperhatikan masyarakat-masyarakat yang tidak mampu untuk memberikan sembako tanpa ada hambatan apapun atau isu-isu yang tidak memungkinkan kan kasihan masyarakat yang tidak ada pekerjaan dan mereka juga mengharapkan ada bantuan dari pemerintah nah karena itu pemerintah harus lebih atau pemerintah lebih memperhatikan rakyat-rakyatnya untuk memberikan bantuan nah untuk memberikan bantuan semoga kedepannya covid ini cepat berlalu dan kita bisa kembali seperti biasa lagi nah mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya tentang wabah covid 19 berkaitan dengan isu keterlambatan dana bantuan dana bantuan sosial yang ada saat ini dana bantuan sosial yang ada saat ini dan mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang dipahami saya minta maaf seluruh terima kasih terima kasih Terima kasih.